Seorang suami, kalau dia punya ibu yang butuh duit dan dia punya istri yang juga butuh makan. Siapa yang lebih diutama? Istrinya? Apa ibunya? Ini makan, bisa nafkah ini. Istri. Jadi istri. Kalau bicara nafkah, seorang suami itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya walaupun istrinya kaya. Wajib. Tapi kalau kepada orang tua, kalau orang yang tuanya kaya, gak wajib dia kasih nafkah. Tapi kalau kepada istri, wajib. Kalau mau nyebutkan, bagaimana kalau istrinya butuh makan dan ibunya butuh makan? Ibu apa istri sekarang? Ini makanan cuma cukup buat satu orang. Istri. Para ulama sepakat istri. Kenapa? Karena itu kewajiban yang melekat di diri suami. Si istri ini meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya, dia hidup di rumah suami itu, dia melayani suami. Suami punya kewajiban memberikan nafkah, makan. Orang tua itu namanya berbakti. Berbuat baik sama orang tua. Tapi kalau kepada istri, kewajiban. Haji dan Umroh Bersama Bindau Tour & Travel